salam jumpa kembali kawan-kawan di channel betulin speaker ini selamat datang kembali pada kesempatan kali ini disini kita akan memperbaiki sebuah tpbox mxu pro yang mana disini kondisi kerusakan dari tpbox ini tampilannya stuck di logo android kawan-kawan nah jadi seperti itulah kerusakan tpbox ini nah jadi kita akan langsung bongkar disini kawan-kawan kita akan lepaskan disini penutupnya supaya kita keluarkan papan pcb nya supaya nampak jelas buat kawan-kawan yang ingin menyaksikannya nah jadi sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari nah disini sedang kita bongkar nah disini sudah kita lepaskan kawan-kawan bagian penutup dari bawahnya ini nah jadi seperti inilah tampilan dari papan pcb tvbox mxu pro ini dan disini ada chipset untuk RAM nya dan juga memory nya disini nah jadi sudah jelas kawan-kawan dan kita akan tes disini supaya kita coba kerusakannya kita pastikan kawan-kawan nah disini kita akan sambungkan tvbox ini pada monitor ini nah disini kita sambungkan kabel power adapter nya ini dan lampunya sudah menyala dan selanjutnya kita colok disini kabel HDMI eh untuk monitor ini nah disini kita tunggu sebentar kawan-kawan supaya kita cek kondisinya dan sini belum tampil nah kita copot kembali disini kabel power adapter nya ini mungkin disini masih belum sempurna menyala dan kita pasang kembali nah disini sudah muncul tampilan android nya nah disini kita tunggu sebentar kawan-kawan apakah nanti bisa berubah tampilannya ini nah kita tunggu sebentar nah jadi seharusnya disini tampilan android nya ini hanya tampil sebentar dan berubah menjadi mbox dan masuk ke menu galerinya nah jadi disini sudah kita tunggu sebentar kawan-kawan dan tidak bisa berubah tampilannya dan stuck di logo android nah jadi kira-kira seperti itulah kerusakan dari tvbox mxq pro ini kawan-kawan nah jadi kita akan memperbaikinya disini kita akan eh lepaskan kembali supaya kita flashing disini eh tvbox ini nah kita akan copot dan kita lepaskan kembali nah disini kita akan flashing tvbox ini dan sebelumnya disini kita sudah sediakan kabel usb mail to mail dan kita akan sambungkan eh kabel usb ini pada komputer ini nah disini kita buka disini sebuah driver eh aplikasi eh toolkit disini kan kawan nah disini kita buka untuk eh primernya disini sudah kita sediakan ada tiga primer yang kita gunakan ada 2giga 4giga dan 1giga nah disini kita gunakan primer yang 2giga dan kita sudah sambungkan disini kabel usb nya dan disini kita tekan tombol reset disini kita gunakan eh sebuah sebuah alat untuk menahan tombol reset ini supaya pada saat kita sambungkan disini kita tahan sambil kita masukkan kabel power adaptornya ini sampai nanti disini ada tanda bunyi atau terdetek pada komputer ini nah disini sudah kita sambungkan dan suaranya sudah masuk tanda detek pada komputer ini dan disini sudah terkoneksi dan kita cabut penahan tombol reset tadi nah disini kita akan flashing kawan-kawan masih dalam proses nah disini kita cek masih berjalan nah jadi untuk eh primernya nih kawan-kawan tidak semua cocok untuk seluruh TV box dan disini ini tergantung model atau tipe dari chipsetnya nah jadi disini untuk primernya tidak sembarangan bisa ke seluruh untuk TV box dan kita sebelumnya sudah kita coba nah disini kita tunggu sebentar kawan-kawan masih dalam proses agak sedikit lama kawan-kawan minta�� nah disini kita akan cek nanti Apakah bisa memplacing dari primernya nih disini kita tunggu nanti ada tanda kode warna hijau menandakan itu sukses kita flashing dan untuk tanda yang tidak sukses atau batal gagal nanti kodenya warna merah disini kawan-kawan selamat menikmati nah disini tinggal sedikit lagi kawan-kawan sudah menuju 100% dan kita cek di sini nah disini kita cek kawan-kawan sudah 90% dan sebentar lagi di sini sudah 100% dan kita akan tunggu sebentar disini nah disini sudah tanda hijau kawan-kawan menandakan bahwa disini sudah berhasil kita flashing TV box ini dan kita copot kembali kabel USB ini dan kabel power adaptornya nah kita lepaskan dan kita pasang kembali kita sambungkan supaya kita cek tampilannya apakah nanti disini bisa berubah tampilannya dan sebelumnya kita sudah coba reset factory kawan-kawan dan nah jadi tadi tadi nama driver yang kita gunakan tadi apa factory tool kawan-kawan nah kita tunggu disini kawan-kawan untuk proses loading untuk inbox ini sekitar memakan waktu lebih kurang 5 menit nah jadi disini kita agak sedikit percepat dan kita bersingkat supaya tidak terlalu lama buat kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke sana nah disini masih dalam proses kita menunggunya agak sedikit lama kawan-kawan dan kita harus ini sabar sedikit selamat menikmati nah disini masih dalam proses dan tampilannya masih mbox nah kita tunggu sebentar lagi disini kawan-kawan sudah penghujung dari mbox ini kita cek apakah nanti bisa berubah nah disini sudah berhasil kawan-kawan untuk akan masuk menuju menu aplikasinya ini dan kita tunggu sebentar lagi nah disini sudah berhasil nah jadi disini sudah bisa masuk ke menu galerinya dan kita cek disini untuk koneksi kita akan sambungkan apakah nanti disini bisa tersambung dan kita coba masukkan nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi tpbox mxqpro yang tampilannya stuck di logo android dan tadi kita sudah kasih tahu dan dan prosesnya semoga bermanfaat semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita coba buka aplikasi YouTube dan kita tes disini apakah bisa memutar aplikasi ini kita coba dalam proses nah disini juga sudah bisa masuk ke menu YouTube nah jadi untuk aplikasi YouTube ini juga sering masalah di tpbox mxqpro ini kadang tidak bisa membuka aplikasi nah jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih